Halo guys, welcome back to my channel Hari ini gue lagi ada di Pleat Junction Gue lagi mau cobain salah satu tempat Makanan yang cukup populer Di mall ini, namanya Onokabe Ini adalah you can eat Cuma Pleat Junction ini udah kayak Mall mati ya Oke guys, buat kalian yang mau tau harga dari All you can eat ini, kalian bisa lihat di depan Pintu masuk ya guys, buat kalian yang Bawa anak-anak, akan diukur tingginya Terlebih dahulu, karena Anak kecil yang masih di bawah 140 cm Masuk dalam kategori child Disini juga ada ruang tunggu Kalau misalnya kalian masih antri Untuk bisa masuk ke dalam Dan ada tempat permainan anak Kalau misalnya kalian bawa anak-anak Untuk kondisi situasi dalamnya Kurang lebih seperti ini ya guys Dan yang paling menarik perhatian gue Sebenernya yang berjalan di pinggiran ini Ini bukan sushi ya guys Tapi ini adalah isian dari shabu Yang akan kita makan nantinya Untuk varian minumannya Menurut gue sih udah cukup banyak ya guys Kalian bisa pilih sendiri sesuai Dengan selera kalian masing-masing Tempat minuman ini dijadikan Satu dengan side dish Seperti gorengan, sushi Dan juga berbagai jenis dessert Seperti buah, kue Dan juga ice cream Yang bisa kalian pilih sesuai dengan selera kalian masing-masing Selain itu guys Disini juga ada dessert lain Berupa coklat fondue Berserta marshmallow dan juga waffle Buat kalian yang suka banget Sama dessert tradisional Kalian juga bisa bikin es campur Di tempat ini guys Overall menurut gue Ini juga tempatnya cukup menarik Dan juga cozy abis Dan yang paling penting ini belum semuanya guys Masih ada yang namanya Makanan prasmanan Udah gitu kalian juga bisa bikin salat disini guys Kalau misalnya kalian mau makan salat Dan kalau misalnya kalian pengen makan prasmanannya Itu ada nasi goreng nih ya Terus ada kari Kari ayam Terus ada Telur cabai Terus ini ada buncis Terus ini ada Apa lagi ya Tahu Tahu cabai Terus ini ada mie Terus ini ada nasi uduk Terus ini ada nasi biasa juga Dan ini ada rendang guys Pilihannya tuh banyak banget Gue sampe bingung mau cobain yang mana Disini juga ada kayak dessert kecil Kayak decrips Kalian bisa minta dibikinin sama orangnya Lalu ini ada bebek panggang juga ya Yang ada bumbunya bisa kalian racik sendiri Dan menurut gue makanannya tuh berlimpah banget guys disini Belum lagi guys Kalian bisa pilih isian syabu-syabu kalian itu Mau ada apa aja di tempat ini Atau daging apa aja yang pengen kalian grill Kalian bisa pilih disini guys Ada daging ayam Daging sapi Ada sosis Ada seafood Dan juga berbagai jenis saus Sambal yang kalian bisa racik sendiri Untuk menemani syabu dan grill kalian Gue sampe bingung harus mulai dari mana Cuma yang pasti adalah It worth every single money That you will spend on it Jadi hari ini gue lagi bareng sama si Nek Si Gendut Dan gue udah gemeteran Karena gue lapar abis Dan gue harus tetep kan Tunggu angriannya itu nomor 015 Jadi kalo misalkannya kalian itu sudah di tempat tutup Kalian bisa pilih 2 jenis dari 4 jenis soup Yang disediakan buat syabu-syabu yang akan kalian makan nantinya Setelah itu Kalian bisa ke tempat penyediaan makanan Kalian bisa pilih dan ambil sesuai dengan selera Tapi inget ya guys Tanggung jawab sama makanan yang kalian ambil Untuk hari ini gue pesen tom yum dan bissoap Serta beberapa daging yang katanya recommended banget di tempat ini So So Cobain dulu nih Sushi Hmm Delicious Sushi nya Oke sih Cuma Atak dingin sedikit Ini dia makan Rendang Rendang Ini rendang ya Biar Sip Delisius Udah Cocktail Lu tuh ambil sauce Ini Gue belum ambil Ini Ini Cobain daging sapinya nih Oke Yes Lumayan enak sih Cuma kurang sauce aja nih Lupa diambil Kita racik sauce dulu So guys Gue juga ambil beberapa seafood Ada udang Kerang Dan juga cumi Dan gue buat 3 jenis racikan sauce Ada sauce sambal biasa Chili oil Dan juga asam manis bangkok gitu ya Buat shabu shabu nya ini Dan sekarang kita pilih apa aja yang mau kita masukin ke dalam kaldu shabu shabu nya Kalian bisa pilih di meja berjalan yang ada di samping meja makan kalian Kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian masing-masing Kalian bisa pilih sesuai dengan apa yang kalian pengen makan Cuma Sekali lagi ya guys Tolong tanggung jawab sama makanan yang kalian ambil Oke Oke Dan balikin Satu orang Lain tembanya nih Sosisnya So good Terus ini gue ambil sekarang Ini es kalian Ini es kalian Ini ya Oke Ini cobain whisknya Ini Ini pake chili oil Oke guys, shabunya udah ready So kita akan cobain Ini kebetulan temen gue yang Akan cobain pertama Karena dia yang Masukin biminya So we are going to try This shabu I hope it's going to be good Kalau menurut gue sendiri Isian dari shabu-shabu Di Onokabe ini Kurang lebih sama dengan Isian dari shabu-shabu Yang pernah gue makan sebelumnya Nothing special Tapi di Onokabe ini Menyediakan 4 jenis kaldu Dan 2 diantaranya Kalian bisa pilih Untuk menemani makan kalian Bersama-sama teman-teman atau keluarga So it's a good thing And overall This is a good one Yang ini jangan diambil guys Karena agak berpasir kalau menurut gue I don't know why But it's true Kita cocah-cocah dulu Biar gak salah untuk kedua kalinya Ada black peppernya gitu nih yang diambil Nice, nice, nice Mantep, mantep Jadi tadi gue ambil Gila ini chili oilnya pedis banget Tadi gue ambil yang ada Black peppernya tuh Di atasnya jadi lebih berasa gitu Dia bandingin sama yang Yang gak ada Bumbunya gitu Ini sosis Yang bikin enak tuh dari plastiknya Makannya tuh gitu Gue deh Yang bego Cumi Overall kalau menurut gue Si daging-daging yang ada disini Itu juara banget Yang tipis Yang tebal Semuanya lembut Ketika dipanggang Dan dikunya di dalam mulut Dan sekarang kita mau cobain Seafood yang di grill Kira-kira rasanya akan sama enaknya Seperti daging tadi atau enggak Yuk sekarang kita cobain My God Tapi tuh Bionez Udangnya kurang Begitu seger ya Gak tau deh kenapa Sedikit Amis Padahal udah gue grill Udah gue Ini apa namanya Udah di grill Udah direbus lagi Kurang fresh Gak mau dimasukin sum Enggak semua sih Ada yang bawa Ada yang bawa Udah enggak So good Kalau kesini Lo mesti ambil Beef yang tipis Ada lada hitamnya Ini adalah yang terbaik Sama yang Dua-duanya beefnya enak banget Gue ini Kepas mellow tuh Sebenernya disini enak cuma guys Enggak ada tempat Kencangannya Jadi ini gue pake hand sanitizer Tidak terbaik Tidak terbaik Tidak terbaik Tidak terbaik Oke lah Daripada enggak ada Sekarang kita cobain Dissert Ayo Isi tenaga Biarnya enggak alasan Ini adalah marshmallow Ini adalah marshmallow Ini adalah marshmallow Omg Ini adalah Bicara besar Ini adalah Bicara besar Ini adalah Ais krim Ais krim Eh, lembut banget Jadi ini Gue sengaja taruh di atas aiskrim Biar dingin kan, jadi itu keras Ini tuh udah keras Kita cobain nih ya, pake aiskrimnya Oh my god Wow Feel so good I'm speechless Enak banget Semua yang pake coklat Oh bukan ya? Terus yang oke Kalau itu kemudian gue ya Salah gue menilai Pando makannya banyak Daripada gue makan seponan Isinya kacang merah Oke guys, that's for the review today Overall, this place is a good place Sheep rice Harganya murah sih Makanannya juga banyak Semuanya enak Kompleng gue cuma satu Seafoodnya agak sedikit amis sih Kalau menurut gue But Beef, dagingnya, daging sapinya, daging ayamnya Buahnya, dessertnya, minumannya So good You're a comedy place Don't forget to like and subscribe If you're new here And see you on the next review Bye